Halo sahabat hari ini saya ambil halia yang ini halia ini kami jual kami jual jadi yang ini yang lain yang kecil-kecil ini kami mau buat tanulah mau buat bibit halia jadi cara dia untuk kita mau tanam kita mau tanam balik ini kita mesti kasih patah-patah dia begini kita mau tengok ini tempat dia mau tumbuh ini ini mata dia kami bilang mata Oke kebaikan koko yang hitam misalnya kalau kalau kerja kampungnya dibilang ya jadi ini ada mata dia kalau kita punya halia sikit kita boleh putung begini sejak kalau ada ada banyak sikit tak tunggu beginilah begini jadi dia dua dua dia boleh tenang dua lubang ke begitu yang ini pun begini kasih patah dia begini begini dan yang ini kita kasih biar sebab bila dia kasih isi begini nanti ini halia tua nanti kita boleh ambil dan kita jual juga ini udah guys kita kasih patah dia tak kasih patah sejak dengan malu-malu kasih patah sejak kita temuk mata dia oke ini ada mata dia boleh jadi beginilah kalau kalau kurang kita punya bibit beli kasih jadi kita patah lagi begini kita kasih biar dulu begini nanti kita boleh patah juga nanti bila kita mau tanam oke jadi inilah dia bibit halia yang bakal kami akan tanam nanti dan selepas nih saya mau angkat di situ tempat kebun yang kami mau tanam jadi ini kami akan mau kasih kering dulu supaya tujuan dia untuk kasih kering supaya ada punya apa tuh dia punya tunas akan cepat bertunas dan bila kita akan bila kita tanam dia cepat tumbuh lah kita tidak lama mau tunggu dia mau tumbuh paling bagus kita kasih kering-kering dulu sikit sampai dia bertunas baru kita tanam oke sahabat jadi ini saya akan mau angkat di situ domoh sebelah jadi saksikan saya punya perjalanan sebab saya mau hantar ini oke saksikan oke saya sampai sudah disini saya punya basung inilah tuh yang saya kasih contoh tuh tadi buat halia di inilah bibit semua bibit halia sebenarnya ini bibit ini kita tidak perlu tunggu dia sampai betunas pun baru kita tanam paling bagus kita kasih kering-kering baru kita tanam supaya dia cepat tumbuh oke sekarang saya jalan pergi di sini sudah di sini sudah di atas tempat yang saya ambil halia tadi boleh tahan juga mau naiknya ini saya punya jalanan ini saya punya jalanan mau pergi ke situ tempat terletak ini bibit halia dan di sini saya punya laluan kemudian oke oke di sini sudah saya ini lah saya punya laluan ke sana ini selap orang dan disitulah saya letak saya punya bibit ini pemandangan dia disini di Dumo semua itu disana kabun orang ini akan bakal menjadi kabun hal ya yang ini saya punya ipad 22 jadi yang kawasan sini begini inilah saya punya kabun hal ya dan tidak lama lagi kalau siap sudah kami mengurak kayu-kayu ini masih banyak lagi jadi proses seterusnya kami mau menanam hal ya ya perjalanan dia pergi situ dikijat lagi sampai disana dan yang saya sikut ini ini yang ke kalau tidak silap saya ke empat 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 basung masih ada asap lagi kemarin saya bakar tapi hari ini tadi dia hujan jadi tidak sempat saya membakar tapi macam kering-kering juga nih kalau mau membakar oke hampir sampai dan disinilah saya punya tempat simpan hal ya ini dia yang dulu saya sudah angkat dan inilah kami punya sayur itu sayur mendahulik kami tanam belum lagi tanam hal ya tapi sayur sudah besar sudah boleh buat lauk sudah ya kabur itu dia dan itu nah ada bos hal ya disana ah ini dia bos hal ya nih bos besar nih bos hal ya yang sedang mengambil hal ya orang punya hal ya besar besar dari tempat saya semua satu lubang mau dua tiga kilo satu lubang tempat saya paling besar pun satu kilo satu lubang saja kebanyakan yang kecil 300 gram 200 gram ada yang 10 gram saja pun ada aduh aduh oke saya belanja dulu pemandangan disini nah sampai sudah dia disini tempat pengumpulan di bit hal ya kita buka dia saya buka dulu oke saya sudah buka inilah tiga basung lebih ini keempat ini keempat saya kasih letak dulu saya kasih kumpul dan kemudian saya tutup dan video kita akan siap nanti letak dulu selamat ya sudah campur semua sekarang ada 4 basung lebih inilah semua dia dan saya akan tutup sebentar lagi dan sampai disini kita punya video kali ini dan jumpa di video seterusnya terbaik kawan